yoyoyo halo halo selamat malam kita ketemu lagi di hari selasa malam seperti biasa selasa malam adalah waktunya ngobrolin gue kita tetap sama nih komposisinya masih Mbak Riza saya di episode yang ke-52 atau episode 53 kita menyebutnya gimana sih 52 aja ya tetap aja sesuai angka sesuai angka episode ke-52 ini ya kita akan membahas tentang package manajemen sesuatu yang lagi rame rame apa itu ini selalu rame periodical setiap beberapa saat sekali pasti rame ada ada kena masalah ada yang sesuatu yang menawarkan sesuatu yang lebih cepat ada yang baru gitu kan inovasi-inovasi baru ya package manajemen package manajemen ini tergolong baru ya terutama di web dan javascript sebelumnya tidak ada ya karena tidak ada kalau nanti kita akan bahas ya sejarahnya gimana sekilas jadi sebelum ke sana mungkin kita bahas dulu tentang package manajemen itu apa sih nah ini ada artikel dari MDN yang cukup mewakili jadi salah satu kerjanya jobdesknya package manajemen adalah dependency manajemen jadi dependency itu adalah terparti software atau library atau code yang ditulis oleh orang lain-lain terus code itu atau library itu kita gunakan untuk solving problem yang untuk aplikasi kita sendiri untuk aplikasi kita sendiri bisa yang dari hal-hal kecil misalkan human readable date ya kalau pakai date mungkin dulu kalau pakai datenya javascript agak susah gitu kan kita butuh moment.js kita butuh date fns dan lain-lain gitu banyak ya nah itu adalah dependensi dan yang menariknya dependensi ini bisa juga punya dependensi dari dependensi yang lain gitu dia saling tergantung subdependensi sisanya jadi kalau misalkan kita install apa ya react react itu tergantung ke beberapa library lain misalkan misalkan ada react DOM misalkan ada apa lagi ya banyak lah ya banyak ya utility makanya makanya kalau kita install npm install tiba-tiba di folder node modules kita langsung banyak gitu kan nah itu adalah dependensi sampai banyak memenya ya apa ukuran node modules biasanya kan kita install satu nih npm install express wah langsung banyak gitu padahal kita cuma install satu ternyata dependensinya banyak gitu gimana Ivan iya sedikit lebih jauh lagi tentang apa namanya package management ini ya ini kan yang yang dicerita mdn ini adalah untuk yang javascript tapi kalau kita lebih jauh lagi package manager ini cukup populer dan sudah ada sejak lama itu dari linux environment ya zaman dulu banget kalau saya lakukan quick searching package management yang pertama kali itu justru adanya di tahun 89 ya oh wow sorry tahun 94 mulai ada mulai ada 94 itu jadi mulai dibangun dari 89 dan 94 itu mulai ada itu waktu zamannya namanya Smith SMIT dan itu dari IBM AIX zaman itu nah waktu itu kan jadi begini ceritanya package management kalau yang di linux ecosystem itu kan kita mau install sesuatu itu butuh dependensi beda dengan kita install sesuatu yang ada di Windows kalau di Windows package installer kita itu sudah ngebundle sudah dilengkapi semua sudah ada DLL nya sudah dibundle jadi DLL dan EXE nya sudah di SYS nya CONF nya CNF nya DLL nya sudah dibawa semua di package installer bedanya di Windows ecosystem begitu ya nah makanya dulu teman-teman kalau misalnya install sesuatu dari CD yang disewa ya kan pergi sewa CD CD bajatan yang disewa gitu ya installer CD bajatan yang disewa yang disewa mungkin installernya ya kan itu kan gede banget ya itu semuanya sudah dibawa jadi zip-zip file bahkan apa ya kalau package manager zip bukan zip ya apa installer itu biasanya EXE EXE MSE 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 Microsoft installer MSE MSE kan tinggal klik dua kali terus ada popup nya next 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 terinstall lah semua bisa kita main game nya contoh ya itu semua sudah dibawa kalau di system Windows tetapi kalau di Linux ekosistem itu berbeda karena kalau kita mau install sesuatu misalnya install kalau GCC sudah pasti ada ya kalau let's say mau install FFmpeg ya kan itu kan gak selalu ada FFmpeg di let's put it in simple way mungkin FFmpeg FIM 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 itu bukan gak semua distro bawa FIM sebagai default install ya gak mesti jadi kalau kita mau install kalau misalnya di tergantung package installer kalau misalnya di Ubuntu APT APT install FIM nah FIM itu kan punya ini ya punya hanya executable FIM tapi FIM itu membutuhkan library lain apapun itu ya mau A, B, C, D, E dan ternyata library lain yang A, B, C, D, E tergantung juga butuh library lain lagi X, Y, Z nah itulah disinilah package manager itu berfungsi kalau enggak dulu zaman itu zaman dulu itu zamannya Debian itu pakai DPKG ya DPKG atau kalau zamannya si salah kubunya Debian DPKG kubunya kubunya Red Hat Red Hat itu RPM RPM nah ya susahnya juga ada lagi beda-beda semuanya iya dan itu pusing nah makanya mereka bikin centralized repo package centralized repository jaman itu sudah ada namanya repository ya dimana repository-repository sudah contain package-nya versinya port-nya yang misalnya sorry architecture-nya bahkan architecture-nya sampai dependensinya nanti dependensi list-nya apa jadi bisa tetap di install berarti itu sebenarnya apa konsep repository yang sekarang kita kenal maksudnya di aplikasi web atau ekosistem javascript itu precursornya kayak nenek moyangnya itu ya berarti istilah repository dan daftar package yang digunakan versinya apa prinsipnya berarti diambil dari sini iya dan dan zaman itu karena komunitas Linux itu kuat jadi ya banyak researcher-researcher atau education banyak mirrornya banyak mirrornya dimana-mana iya salah satunya kambing ada yang tahu kambing ya iya kambingnya kambing itu adalah server dari UI yang memirror semua distro-distro terkenal dari Linux termasuk juga repository ini sampai sekarang masih aktif deh masih ada masih 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 karena kan kalau dulu kan kita pakai internet kan kalau keluar itu lambat sekali ya kalau di lokal itu kenceng kan IEX gitu kan istilahnya kan lokal internet kan nah itu kita ganti tuh APT repositorynya ke kambing ke repository lokal sehingga instalasi biasa cepat dan kalau dia Centos dulu Centos itu bisa nyari repository dia bisa punya kehandalannya dia bisa nyari repository yang terdekat hmm nice itu kerennya si Centos ya kita juga punya distro Indonesia juga punya distro ada Blankon Blankon ada banyak sih ada beberapa sih yang yang itu sekilas sekilas ya masing-masing OS beda-beda ya masing-masing OS beda-beda hmm kalau Windows itu dia ada installernya dia nginstall ke hmm mungkin DLLnya dia copy ke file ke folder mungkin Windows 32 atau kemana gitu ya hmm terus installernya dia taruh di program start dan lain-lain gitu kan kalau Linux dia mungkin cenderung lebih kecil filenya tapi dependensinya di download makanya kalau kita install Linux itu biasanya butuh internet kalau Windows kadang-kadang kalau kita install Windows kan satu CD-nya cukup ya atau beberapa CD lah beberapa CD betul dan Windows Package Manager itu baru ada baru ada akhir-akhir ini Coklat Wingate juga ada Coklat juga ada baru ada 2-3 tahun belakangan iya yang agak sedikit berbeda lagi MacOS MacOS lebih sederhana lagi file-nya satu enggak sebelum itu kalau kita misal mau install aplikasi kan kita download tuh download app .app biasanya kan kita tinggal cemplungin ke folder application udah jadi karena DLL itu sebenernya kayak zip kan semacam zip kan ya dalamnya dalamnya ada kan di finder kan bisa dibuka ada isinya sudah instilahnya kalau zaman sekarang sudah sudah dibundle satu bundle aja satu file that's it enggak perlu di install enggak ada enggak ada install enggak ada uninstall enggak ada enggak perlu enggak perlu pakai lagi betul jadi enggak nyampah istilahnya jadi lebih sederhana juga kalau mau install enggak ada uninstall tapi kekurangannya adalah file-nya ukurannya besar karena udah dibundling semua kayak docker gitu ya kayak image gitu oh iya baru kemudian ada brew iya 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 homebrew itu justru lebih milip kayak Linux dia sistemnya dia ada satu direktori khusus gitu kan yang menyimpan library .so .dll dan lain-lain library-library yang digunakan di satu folder itu homebrew namanya itu juga package manager di kesempatan kali ini saya cuma menyampaikan ke maintainer homebrew itu sehat-sehat lah dan moga-moga kalian masuk surga moga-moga kalian masuk surga membantu sekali ya ya banyak orang terbantu banyak orang terbantu dan juga yang maintain Linux ya terima kasih homebrew Linux level semua pokoknya apa OSS yang banyak ya sehat-sehat dan NPM kedepannya oke siap ya ngomongin sejarah sekarang kita menuju ke sejarahnya NPM NPM ya dari Node.js sebenarnya ya iya jadi Node.js ini kalau kita install biasanya dia membawa sebuah package manager namanya NPM Node Package Manager ya seperti kita tahu 2009 itu awal mulanya udah lama juga ya dari 2009 iya tapi kayaknya awalnya sebelumnya belum ada NPM disini mungkin di awalnya mungkin di tahun yang sama tapi gak langsung npm is creative iya tapi kayaknya gak barengan jadi dia bikin Node.js dulu begitu udah kira-kira udah MVP nya udah jalan baru dia bikin Node Package Manager mungkin sebelum itu kayaknya udah ada ya beberapa ya kayak di Ruby ada Ruby Jam ada Python Python ada juga ada juga kalau PHP itu sih yang komposer komposer itu komposer itu komposer itu lebih baru ya komposer itu komposer sudah lama sudah lama ya ada yang lebih lama ada yang lebih lama dari komposer sebelum komposer apa yang namanya ya oh ya sebentar kita cari peer ada yang tau peer gak oh iya peer itu lebih jadul lagi PR iya peer betul-betul ini sebelum komposer jauh sebelum komposer jauh sebelum npm juga ini pertama kali jadi dalam bentuk zip aja kita download biasa abis itu taruh di folder kita ini yang pertama kali tapi kayak versioningnya berarti ada di zipnya itu kalau si peer iya sama nah dari 2009-2011 baru mencapai versi 1 terus juga node.js diadopsi oleh banyak perusahaan besar kemudian berkembang berkembang sampai akhirnya ini terjadi masalah disini kan ada yang IOJS kalau teman-teman ngikutin jadi node.js ini kok versinya gak naik-naik dari 0.12 gitu kan akhirnya komunitas inisiatif bikin sendiri supaya naikin versinya aja padahal node.js sudah dipakai dimana-mana sampai akhirnya balik lagi sama biar bisa support ijs yang modern ya oh iya betul sama kemudian akhirnya si node.js memutuskan untuk bikin foundation dan IOJS di merge balik ke node.js sampai kemudian 2015 ini npm sudah bisa ada private module kalau yang kita lihat sekarang di npmjs.com kalau teman-teman npm misal itu adalah npm public ya public registry nanti kita akan bahas tentang public registry nah setahun setelah apa ini npm lahir bukan npm lahir kan 2009 2010 2011 kan oh iya iya setahun setelah foundation ini jalan muncullah satu kejadian insiden yang luar biasa mempengaruhi banyak banyak apa ya banyak program banyak aplikasi ini namanya left pad oh yang dia yang bikin padding terus dia hapus dia hapus iya jadi dia bikin sebuah sebuah library namanya left pad left pad itu gunanya buat apa ya antara buat left pading iya left pading itu kan apa hapus spasi yang ada di sebelah kiri dari string iya iya sederhana sekali bisa kita bikin sendiri padahal tapi ternyata left pad ini banyak dipakai di library dependennya banyak sekali kalau kita lihat di npm di npm misalkan ya npm js.com itu kan apa nih library yang connect misalkan connect ini adalah salah satu dependensi dari express middleware dia yang memungkinkan middleware di express itu adalah connect nah kita bisa lihat dependensnya dependensnya ini 3000 jadi ada 3000 library yang di npm yang menggunakan connect iya bayangkan tiba-tiba connect dihapus mati ini semua gak bisa pakai gitu itu yang kejadian sama si left pad jadi ketika udah banyak yang pakai yang apa library ketergantungan kepada library ini tiba-tiba si left padnya dihapus sama pemiliknya hancur itu semua library iya itu kejadian pertama walaupun akhirnya ya bisa di cover ya ada alasannya sih entah di hack entah apa gitu ya atau ngambek juga yang terakhir ngambek kan sama kayak faker.js kan banyak ya makanya banyak masalah kayak gitu ya ada yang baru kan faker.js lebih baru dari faker.js iya oh no yang kayak gitu juga karena isu ada yang terakhir kan apa ya namanya itu yang dia hapus ah lupa deh gue lupa oke dan ini bukan hanya sebenarnya bukan hanya kejadian di ekosistem javascript di Python juga pernah kejadian karena ini sifatnya demokratis semua orang bisa bikin gitu ya banyak disalahgunakan jadi banyak yang menyalahgunakan misalkan npm install monggo db kita bikin aja supaya typo monggo d ada monggo dba ada monggo o nya gak ada juga ada gitu dan ada beberapa yang pakai apa yang dibuat untuk ngambil data lah untuk kripto lah untuk macem-macem ya jadi harus hati-hati juga dalam memilih jadi apa ya selektif lebih selektif gak sembarangan npm install karena ketika kita tapi ini menarik juga sih apa jadi sebenarnya celah celah security yang paling saya paling rawan itu sisi manusianya ya entah itu kan berarti manusia kita gak teliti kita gak teliti misalnya monggo apalah huruf l jadi i atau apa monggo db jadi monggo bd atau nintiner ngambek atau dan lain-lain itu celah-celahnya dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja ya betul betul cuman katanya ada beberapa apa netizen yang bilang ya kalau kalau misalkan kayak typo gitu harusnya bisa di apa ya itu kayak autocorrect common common use case gitu atau ya mereka ada beberapa yang menyalahkan npm nya npm sebagai company ya npm incorporated nya karena itu bisa diantisipasi dengan ya harus ya kayak ini aja lah kayak google play atau app store gitu jadi harus ada proses validasinya bahwa ini benar bahwa ini gak ada apa gitu jangan terlalu demokratis juga jangan terlalu terbuka gitu gitu jadi ya banyak lah kejadian-kejadian baik itu di saya gak tahu di ruby ya kalau di python beberapa pernah dengar cuman di bahasa yang lain saya gak tahu gitu ya begitulah jadi banyak kejadian sampai share screen nya mau dinyalain lagi yang timeline nya tadi ya terus 2017 setelah kejadian itu setahun setelah kejadian itu npm mulai fokus ke security ya udah udah banyak lagi semakin banyak yang pakai tiga bilion tiga miliar ya npm download every week bayangkan servernya kayak gimana itu ya gede sekali mostly static file iya sih cuman download doang ya betul-betul terus ya selebihnya sih di npm eh not.js ya secara umum ya cuman beberapa ada npm juga udah udah mulai settle ya berarti udah gak ada decision yang maksudnya udah gak ada perubahan signifikan lagi berarti kan abis itu sudah tidak ada perubahan signifikan betul paling terakhir ya si 2018 itu bisa apa pakai file mjs betul nah seperti biasa seringnya untuk aplikasi apa untuk library atau tools open source itu biasanya di apa ya di drive juga sama komunitas jadi ketika npm ini banyak disibukan oleh kejadian-kejadian insiden-insiden yang gak penting seperti ini bukan gak penting ya maksudnya yang ya security dan lain-lain jadi mereka kayak apa ya sumber daya tersedot ke hal-hal security npm sebagai toolsnya jadi kurang apa ya fiturnya kurang berkembang muncullah beberapa alternatif salah satunya yarn yarn ini pada awalnya dibuat dibuat oleh facebook ya oleh orang-orang yang saat itu bekerja di facebook ya meta karena waktu itu juga kalau gak salah react udah mulai berkembang ya udah mulai banyak yang pakai dan mereka merasa npm ini terlalu lambat akhirnya mereka bikin fitur utamanya adalah ketika kita sudah pernah melakukan instalasi sebuah package kita gak perlu download lagi dari internet masih tersimpan di cage atau di lokal kita kalau versinya yang sama bahkan internet mati pun kita masih bisa install bisa dipakai ulang itu itu npm yang baru juga sudah bisa cache sih justru itu yang tadi saya bilang jadi ketika dia kurang berkembang muncul yang baru untuk mendrive si npmnya supaya berkembang jadi kayak bagusnya ekosistem open source gitu ya iya kayak yang maksudnya kalau ngomong feature nih kan Yern selama beberapa tahun pertama tuh mereka banyak feature yang npm belum ada kayak workspaces tuh yang paling wow banget pas itu ya abis itu mas sekarang npm juga udah ada udah bisa betul jadi dia ketika dia mendownload sesuatu dari npm registry dia simpan ke hard disk kita jadi kalau misalkan kita install lagi kita gak perlu connect ke internet jadi menghemat bandwidth juga kita bingung kok hard disk kita cepet habis nah muncul lagi pnpm pnpm ini jualannya adalah di space efficient package manager dia bisa ngelink ya dia kayak bisa ngelink jadi hard link hard link hard link apa soft link ya ya pokoknya itulah hard link ya jadi dia disipan di satu repo di satu repo di satu folder tertentu ketika ada project kita di dua folder gitu ya node modules kita cuman mengarah ke folder yang itu gitu jadi gak ditaruh gak bikin lagi simling ya iya jadi pokoknya occupy jadi misalnya size-nya berapa satu library itu size-nya satu mega lah gitu jadi gak di copy jadi satu mega lagi yang dipakai beneran cuma itu ngaruh banget sih kalau ngaruh banget sangat berpengaruh itu awalnya awalnya fitur awalnya walaupun kemudian berkembang sama kayak yang juga ya ada workspaces ada macem-macem ya ada banyak yang berkembang termasuk juga si pnpm dari YAR keren banget itu gua suka sampai sekarang gak ada kayaknya YAR outdated meskipun di npm outdated sudah ada ada oh di npm juga ada yang sudah di npm doang ya YAR outdated itu bisa keren bisa liatin semua outdated ada recursive ada flag-nya macem-macem tinggal centang-centang-centang update semua yang kita centang gak perlu satu-satu loh Ivan kok hang hang ya emang hang enggak 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 aman aman oh gua yang hang berarti oke dan dia berkembang dia nambahin kayak support monorepo yang lagi ngetrend juga sekarang kan si YAR juga bisa ya kalau gak salah ya npm juga bisa gak tahu nih udah bisa semua sekarang udah bisa semua dulu yang paling pertama kali YAR dia pakai workspaces yes sekarang udah bisa semua jadi apa petive kurang penting gak penting sih kan ini masing-masing tuh library terpisah ya dan gak ada konvensi untuk penamaan itu nyebelinnya jadi kalau YAR pakai istilahnya tuh workspaces nah kalau gak salah npm atau pnpm pakenya workspace gak ada s-nya oh s itu nyebelin nyebelin banget ya cuma maksudnya secara fungsi sih sebetulnya sama mirip ya ya nah teman-teman pakai yang mana nih kalau saya sih pakai pnpm sekarang ya walaupun npmnya ada kalau ian udah lama gak dipakai karena kebutuhan kalau misalkan kayak ngajar gitu kan kita expect orang install node habis itu harus install yarn lagi kan ribet ya jadi tetap pakai npm dari dulu gitu kalau npm tapi ketika ada pnpm saya langsung alias npm alias pnpm gue belum pernah pakai pnpm oh belum pernah ya itu package.log nya sama gak atau dia bikin sendiri ada 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 sendiri tapi bisa dipakai yang udah ada tapi mirip sama misalnya komponen dulu sih mirip 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 intinya kalau project yang sudah pakai package.log gimana tetap ada tetap dipakai ya paling di warning kamu udah pakai package manager lain kayak standard lah itu standard warning kita kalau pakai udah ada package log json ya udah itu kan tanda pakai npm kita pakai yarn juga muncul kayak gitu nah pnpm sama aja tapi kalau fungsi sih sama aja untuk untuk lebih detailnya disini ada komparasi komen ya atau perintah gitu kayak misalkan green cage seperti apa kalau dia gak ada clean cage karena disimpan semua cuma jadi kayak satu satu tempat di satu tempat cara installnya gimana yarn gak perlu pakai install ya boleh pakai atau enggak ini opsional jadi yarn spasi express yarn spasi react gitu kalau pnpm dan npm masih sama jadi kayaknya npm sama pnpm pnpm ini mencontoh sekali komennya npm tinggal tambahin pnnya aja di depan biar orang gak pusing juga sih betul dia juga ada add juga ternyata baru tau nih dia ngikutin yarn juga ya sama kayak jadi kayak react dan p-react pr-react pr-react oh iya apa kabarnya itu si pr-react ntar lagi ntar lagi ada yang bikin p-view p-swell uninstall nah slow keadaran timenya gak perlu p-react npx nah npx ini ini yang berbeda ya npx ini adalah executable jadi kita gak biasanya kalau dulu kita pakai global kalau sekarang kita bisa langsung nah ini juga nyebelin karena antara npm yarn sama pnpm itu command execute nya lain-lain mungkin kalau pnpm itu pnpm exec e-ex-e-c gak ada disitu sih coba bukain ini pnpm ada pnpx kan oh iya udah ada ya mungkin mapping kalau yang standarnya pnpm exec terus kalau yarn yarn bukan yarn x tapi dlx hmm pnpx ada ada saya udah pakai ada ada kalau yarn dlx enaknya bukan yarn x oh dlx oh beda-beda ya iya buka aja tuh linknya ada di chat oh di chat oke oh dlx beda lagi ya itu fungsinya buat apa meng-execute entah dari lokal maupun dari remote ya apa ngejalanin repository tiga-tiganya masih di maintain ya gak sih masih oh di maintain di maintain nah ini biasa kita ketemu npx dlx dan lain-lain kalau apa create-create ini ya apa itu kan sebetulnya command kayak shell command kan shell command buat ngopi template starter dari suatu repo misalnya kalau di kasus itu reponya apa key atau feed atau nextjs atau lainnya saya suka pakai ini juga kadang kalau misalnya gak misalnya malas install malas install malas install bubble.js untuk transfer ya udah npain bubble.js langsung transfer beres gitu terus semua flag terus kita nge-design outputnya iya tapi menariknya tapi menariknya meskipun npm ada tools sendiri yarn ada tools sendiri pnpm ada tools sendiri yang lain-lain mungkin ada lagi ya yang kita gak tahu atau ada yang baru lagi nanti tapi mereka apa ya mereka mendownload si library nya berasal dari satu sumber yang adalah npmjs.com istilahnya itu adalah package registry jadi package apa index ya search search index lah kalau kita mau cari package apa kita ke npmjs ini registry ya repository registry repository ya registry jadi buat yang belum tahu perlu banget dibedain antara npm sebagai aplikasi software package manager tools dan npmjs sebagai registry maksudnya mereka itu perusahaan dengan perusahaan yang penyelayanan registry ya jadi kalau apa walaupun kita pakai R ya sebenarnya downloadnya dari npmjs juga karena itu dua hal yang terpisah betul github juga punya loh sayanya bisa github juga ada ya terakhir-terakhir ini mulai banyak yang muncul dan npm sendiri sebenarnya gak hanya public misalkan teman-teman mau bikin aplikasi yang proprietary gak boleh dilihat sama orang tapi butuh npm butuh installer npm bisa dibikin private apa private mereka justru cari cari duitnya dari situ untungnya di sana ya akun premium buat apa scope scope private betul baru kemudian si github mengeluarkan package registry juga ini ada linknya buka aja mas Tiza kalau github gitu ada yang pernah publish ke registry selain npmjs belum ke github pernah di salah satu projek ada lagi kan yang lain projek klien dan kodenya kan gak mau di share gak boleh di share gak boleh di share dan ini jadi cuma cerita aja jadi kita itu bikin komponen-komponen komponen-komponen kita jadi websitenya ada banyak ya mau di redesign semua tetapi kan komponennya sama tuh ya card kalau postcard card 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 header 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 footer footer menu 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 ya kan intinya sama semua gitu ya cuma beda-beda jadi dump component artinya komponen hanya menerima props dan gak ada logiknya lah pokoknya UI gak ada logiknya pokoknya terima props jadi apa gitu nah jadi kita publish semua komponennya ke private admin registry github dalam hal ini dan ya sudah pakai itu aja jadi semuanya dipublish ke sana dan ada storybooknya segala macam lengkap dan untuk supaya bisa publish karena komponennya ada banyak kan jadi satu kita gak pakai monorepo jadi satu komponen itu satu registry satu package iya jadi nom add bla 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 slash artikel cut small artikel cut small contohnya nah jadi satu-satu nah untuk supaya dan kita maintainnya pakai satu repo kan satu repo monorepo dan supaya bisa publish semua ke sana pakainya lerna lerna.jl oh iya lerna yang ngetrend banget pernah dulu ya ya masih masih mereka masih pakai sampai sekarang masih stabil ntar kalau buat publish ke github registry itu berarti di package.json itu cuma ada kayak itunya ya kayak ada field khusus apa sih publish ya ada config nya kan di package.json iya sudah iya sudah di buat ini define kita define npm package.github nya nih jadi tokennya itu npmrc kalau ada waktu dia ya kita kita tambahkan itu di lokal nah soalnya barusan itu gue barusan ada pengalaman gak penting sini apa berusaha mempublish package ke registry github tapi gagal alesannya lebih gak penting lagi karena tiba-tiba gak bisa login ke npm jadi comment line kan kalau mau publish package mesti npm publish ya tiba-tiba gak bisa login maksudnya maksudnya apa kan buka ui login di web kan terus masukin email dan password betul bukan karena passwordnya salah atau apa terus apa sih ada konfirmasi otp yang dikirim ke email tulisannya gitu doang cuma gak pernah masuk ke email udah dicoba berkali-kali ya intinya jadi gak bisa login kan nah aneh juga kenapa tapi tapi gak ada gak ada warning apapun jadi kayak cuma ya kami sudah mengirim otp ke email anda silahkan di cek otp nya gak pernah masuk nah terus kan submit ticket ya submit ticket ke npmjs ya udah sambil nunggu iseng nih ya kali pengen lah coba soalnya kan ada uinya juga bagus kan di github apa di url github repo kita kan jadi ada intunya tag package nya udah berusaha nge-setting-setting gak bisa-bisa jadi pusing nah at the same time selama kan udah gak berhasil publish ke github registry besok paginya udah dapet respon dari support support desk npm ternyata kasusnya adalah gini gak kami gak tau kenapa email kamu tuh masuk ke blog please nah sekarang sudah di unblock lagi ya udah langsung bisa udah akhirnya paket situ di publish ke npm batal gagal berusaha publish ke github kayaknya sering nge-speb jadi disini juga udah dijelasin ya pake registry itu apa yang tadi udah kita bahas ya npm.js itu adalah pake registry nya tapi npm bukan hanya satu-satunya opsi kita bisa pakai Microsoft Azure ternyata ada servicenya dan ada github pake registry ada gitlab juga kalo gak salah yang ada dan ada banyak yang lain jadi kalo misalnya atlasian atlasian ada gak sih atlasian tuh bitbucket ya dia ada bitbucket yes coba cari aja Google gak bikin ya iya ya npm dan npm.js itu adalah kalo google gua tau adanya cuma docker registry dia bisa bikin pake google cloud docker registry google cloud ya ya itu sama juga ya dengan docker juga sama tuh ya registry package registry gitu ya ada oke oke nah terus kita bahas apalagi apalagi ya terakhir nih yang baru tuh yang baru oh iya yang baru ya yang baru nah kan yang lagi hype yang lagi heboh kan kemarin kalo kita install node.js secara otomatis ke install npm dan nps kan yang menariknya boon.js yang baru itu ternyata bisa juga punya package manager jadi kalo dia gak perlu pake npm dia langsung pake boon.add gitu ya atau boon install gitu ya boon install dan itu udah include ya udah include ya udah include ya sebelum kita masuk ke boon kan hype nya itu kan lagi boon itu cepat boon itu gimana boon itu lebih cepat dan segala macam jadi kita kita demo yuk tes aja di di proyek beneran gitu proyek open source nya gitu sebelum kita bahas tentang boon lebih cepat jadi hype nya boon itu kan lebih cepat katanya ya kita tes kita tes buat temen-temen yang belum tau mungkin boon.js itu adalah alternatif apa ya node runtime runtime setara node javascript ya alternatif dari node.js tapi bedanya kalo node.js dan deno itu menggunakan v8 nya google chrome mesin engine javascript nya google chrome yang namanya v8 kalo si bun.js menggunakan javascript core yang digunakan di safari dan webkit kalo buat temen-temen yang bingung kenapa ada apa itu javascript runtime v8 javascript core kita kayaknya pernah punya episode sudah bahas episode javascript runtime cukup lengkap ya bahas tentang javascript atau semacamnya lupa punya episode dulu adalah iya semua kita bahas tentang gecko kita bahas tentang CSS engine juga banyak di episode itu cari aja nanti disini oh gak ada ya disini dimana kayaknya kita perlu melanjutkan itunya kita proyeknya untuk seluruh seluruh galerinya kita galerinya terus dibikin supaya bisa di search ya nanti kita lanjut ngomongin itu deh iya nah sambil menunggu Ivan siap-siap kita lihat ini dulu bun.sh alamatnya nah disini temen-temen bisa lihat ya perbedaannya tuh jauh sekali ya kita gak bisa menelan-menta-menta si benchmark sih ya harus dicoba sendiri iya namanya marketing lumayan iya kalau pakai database tuh pasti lebih cepat pasti lebih cepat gak mungkin dia tulis disini dia paling dilek kan lebih lambat gak mungkin ya sama ini kadang kan apa ya 10 200 atau 300 persen lebih cepat tapi lebih cepatnya itu misalnya 100 milisecond dibanding 300 milisecond yang mana buat kita apa kalau proyek pada umumnya ya maksudnya kecuali kita punya proyek yang ekstrim yang berat banget kita parsi LLM atau apalah tapi kalau kita proyek reguler kayaknya 100 milisecond sama 300 milisecond kayak practically gak ada bedanya tapi ya maksudnya yang menarik sih minimal ada alternatif dan menariknya pakai engine yang selain V8 jadi gak monopoli lah bagus kan itu karena bun mendorong ekosistem juga betul yang menariknya lagi aplikasi teman-teman yang sudah digunakan di develop dengan menggunakan javascript dan OJS compatible dengan bun dan juga dengan bun tinggal jalan aja aman dan itu terus kalau gak compatible gak ada yang mau pakai betul saya belum belum ngecek ya kalau bun ini kan dia pakai package management sendiri gimana dengan deno deno kalau gak salah kita bisa mendefinisikan url library kita di install di import kita kan itu yang membedakan deno dengan npm juga kan kalau npm kan import react from react kan kalau deno itu kan ada import react from at reactjs.com slash blablabla slash blablabla gitu lah kalau gak salah tolong dikoreksi kalau salah ya mereka tuh pakai pakai package manajernya apa ya npm juga apa compatible dengan npm kali ya oh pakai url malah ini lucu sih pakai url kan bener kan iya jadi mereka gak pakai package manager gitu ya udah ya mungkin mereka internally kan pakai dong pasti harus di harus ada suatu bentuk manajemen kan harus ada di store dimana minimal di store dimana dan ada listnya package nya apa versinya berapa ya kan itu berarti suatu jenis suatu bentuk package manajemen somehow ini contohnya nih export blablabla from url nah yang menariknya dengan pendekatan seperti ini kita bisa punya registri sendiri yang private mungkin jadi gak perlu npm js gitu kan kalau kita mau taruh di server kita ya taruh aja udah gitu itu yang menariknya oke udah ready sudah siap? siap silahkan demo 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 bukan demo bukan deno ya demo deno oke demo deno bun bun catatan seorang demonstran demonstran kode demonstran kode oke application entire screen aja gampang karena harus harus semua oke monggo kesini dulu biar gampang nah oops salah nah dia habis laporan nih iya oke sekarang ini proyeknya ya wvpasky yang saya buat untuk menambahkan pasky fitur ke wordpress di pasky ini plugin ya plugin wordpress ya dan saya pakai def dependency dan dependency ini ya di pasky nya oke kita lihat dulu dari sisi eh sebentar tunggu kita belum bahas nih dependency sama dependency sekalian aja kita bahas ya apa bedanya nanti kalau yang detail kayaknya episode ini di package.json nya saya package kalau yang dependency itu adalah dependency yang akan dipakai di production atau di live akan di akan di jalankan pas orang lain aplikasi lainnya yang pakai yang install aplikasi kita ngejalanin si dependency itu harus ada ya harus ada karena bakal dipakai sedangkan def dependency itu development dependency yang hanya dipakai saat kita nge-develop jadi saat kita melakukan transpile linter yang episode lalu yang nge-linter ini ada ESLint ada ada criteria itu kan ada feed ya termasuk juga typescript typescript kan pas dependency gak perlu kan karena itu dalam javascript kan ya def dependency sudah di-compile juga pasti distribute betul bisa feed bisa webpack bisa roll up itu semua def dependency sedangkan kalau misalnya teman-teman pakai loadass yang akan dipakai di production atau di load di client side itu perlu di dependency jadi berarti analoginya kalau beli makanan kita beli nasi pecelele dibungkus ya pas kita bawa bungkus kan itu harus ada kertasnya harus ada nasinya harus ada ya sambal ada karet segala macam tapi kan cobeknya yang buat ngulek sambal itu kan cuma buat proses pembuatan makanannya itu kan gak dibawa sama kita kita gak perlu bawa pulang cobeknya ya itu lah betul banget betul-betul jadi lapar lanjut nah saya sudah supaya sah saya hapus dulu zoom in bisa gak nah saya hapus dulu node modules ya clean ya gak ada node modules ya oke yang pertama bukan sulap bukan sihir bukan sulap bukan sihir yang pertama kita pakai npm install oke node nya saya kita time itu versi 16 terus npm nya versi 8 ya saya masih pakai 16 ya teman-teman karena kebutuhan project oke npm install eh salah saya time ya saya time ini tunggu waktunya ya berapa lama ya ini ini kayak di percepat gitu ya kayak 2x oke 8 detik 8 detik ya oke 8 detik Kita hapus Hapus lagi Oke Kita hapus Sah ya Gak ada lagi Sudah Sekarang pake bun Terus bun Bun install Oke bun Lanjut bun Siap bun Ses Berapa? Berapa detik? 0,02 Gila cepet banget Cepet banget sih Asli Sampai gak ada order Gak ada apa sih Sambil ngomong langsung Gila cepet Dua-duanya NPM saya Sudah punya catch Bun saya juga Sudah punya catch Jadi bukan download lagi Dua-duanya Sudah punya catch Coba Coba name raffle lagi Nomor dulu Di hapus lagi Oke Terus NPM install lagi Ini gak dari catch ya? Enggak Oke Oh wow Cepet sekali Jauh Jauh sekali bedanya Sudah keliatan ya Kelihatan ya Sah Sah ya Oke Sekarang Build Saya ada build Buildnya Jelasin sedikit Biar teman-teman tau Jalannya NPM run clean Dan feed build Run clean itu cuma Ngebersih Aset Aset Direktori saya Dihapus RM dan RF doang Dan feed Feed saya itu Gini doang Config nya Ambil config Blablabla Roll up Ada dua end point User profile Sama login JS Login That's it Dan ada external global External global itu dari WordPress global yang Kita cerita kemarin Jadi supaya gak perlu Dikompile WordPress globalnya gak perlu Dikompile Oke That's it Simple Kita coba pakai Ini tadi kita install Pakai NPM Oke Sibun Gak perlu diubah apa-apa ya Tanpa ada perubahan sama sekali 0,97 Wow Lebih cepat ya Slow Jauh ya Balik lagi ke NPM Oke 1,56 Kita Buat dua kali deh Biar kerasa Biar gak ada sulap Gada sihirnya gitu Tetap terasa ya Jauh ya Hampir 50% Kepotongnya Ini kan proyeknya simple ya Kalau misalnya Kalau sudah sampai gede banget Itu pasti lebih kerasa lagi Sebenarnya Karena Apalagi kalau kita sudah ngomongnya Sudah Makin banyak dependensi Multiple end point Ya Multiple entry Multiple entries Itu banyak banget Multiple entries Nah Kalau sudah multiple entries Target buildnya Ini aja saya sudah pakai feed Saya gak tahu Kalau misalnya pakai webpack Seperti apa Webpack Proyek yang pakai webpack saya Rata-rata internal Jadi gak bisa saya Show di rekaman Yes Jadi Lackups Untuk installnya sendiri Solisinya jauh banget 7 detik dan 1 detik Untuk build time Ini kan npm install Lebih cepat Tapi Gak sesignifikan itu Kalau untuk build Ya lebih cepat Installnya jauh Instalnya jauh Lebih cepat Sedangkan buildnya Beda-beda dikit Beda-beda dikit Gak terlalu signifikan Oke Nah tanya Kalau dari segi Apa Isi Struktur Struktur isi Sama ukuran Node modules Sama gak Antara pakai npm Sama pakai Bun Oh iya benar Isi apa nih Coba Jumlah Ukuran Ukuran Node modules Apakah Ada yang disimling Atau semacamnya gak Sama persis Gimana cara ngeceknya Gimana cara ngeceknya Bukan node modules Kalau node modules Sama Kalau dilihat sekilas Mungkin sama ya Dihitung jumlah Foldernya bisa gak Dari node modules Pakai CLI Word count Ah du aja Benar Benar Dua aja Itu pakai warp kan Tanya aja Sama warp AI 216 Mega Supaya kita hapus dulu ya Hapus dulu Terus Ini npm apa Bun Kita install Itu tadi npm Yang terakhir itu npm Sekarang kita pakai Bun Install Time Bun install 0,22 Cepat banget Mantap Lebih kecil Lebih kecil Berarti ada 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 logik Optimize Ada yang dioptimize Ada yang disimling Atau di Heartlink Atau apa link Kita hapus ya Kita hapus ya Npm install Terus kita coba pakai Npm install Npm install Iya 50Mb Iya Sama Maksudnya konsisten Kayak sebelumnya Dan Bun itu pakai ini ya Saya Bun itu Dia ngebikin Locknya sendiri Iya Ada locknya sendiri Dan gak bisa Binary lagi Binary Bukan Jason Iya Padahal semua Kalau npm Yarn Pnpm Semua kan Jason Iya Binary lagi Menarik ya Menarik sekali ya Menarik sekali ya Coba cepat Coba Coba Compare pakai yarn deh React Ada gak sih Yarn Gak punya Oh punya Udah lama Gimana cara Upgrade nya Gue lupa Yarn Udah di install Minggi yarn Versi yarn terbaru Berapa Lihat dulu Jangan-jangan Emang udah baru Coba Coba Liatin dulu Yarn itu Fosisi berapa sekarang Karena yarn saya Udah lama nih Gak pakai Udah lama ya Rilis Versi 3 3.6.3 Udah lama sekali Berapa Yarn upgrade Self upgrade Ada ya Yarn install Minggi Tanya aja sih Ini AI Update Iya warp kan Pakai warp AI kan Yarn install Update Yarn Yarn Ya update Yarn Pakai npm Ternyata Npm install Minggi Yarn Memang begitu kan Iya Loh Gak bisa kekopi Bisa langsung insert Ke Woy Ada chat GPT-nya Udah pakai warp itu Kayaknya Kalau misalnya Tiba-tiba pakai CLI Biasa lagi Jadi begitu deh Gak bisa Gak bisa Waktu itu install yarnya Dimana Coba Where Is Eh Where ya Where Is Yarn Di node Di nvm ya Iya berarti nvm Oh nvm Di npm Gue pakai Ini soalnya Pakai nvm Oh Yang 18 Itu 16 Yarnnya Iya Oke Sama Gak apa-apa sih Pakai yarn aja Coba Iseng bandingin Minggi Yarn Gak bisa Npm 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 Edit one package Yarn version Oh mungkin karena ZSH Karena ZSH Dia nge-catch Oh Oh harus di restart Tunggu dia Enggak Enggak Yaudah lah Coba aja lah Time Ya eh RM Modul dulu Time yarn install Enak ya Kalau punya project Time time Sendiri Bisa buat Playground Playground Ini karena Yarn gue Belum pernah punya Ini nih Iya Jadi semua ke download ya Nanti kita coba Hapus dulu Coba lagi Di hapus Biasa Kalau ini kan tergantung Internet masing-masing Jadi Enggak 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 Avdor Enggak valid Ya Enggak Enggak apple To apple Tuh Ini package manager Install semua dependensinya nih Kemana-mana nih Gue gak tau nih Apa aja isinya East number Archiver Ada loh yang bikin East number gitu ya Tapi dipakai juga Padahal Padahal tinggal East number Ada yang pake Tapi sampai jadi ada Package bercandaan Tau gak sih Yang ada East 13 Iya Ngecek apakah Yang di pas adalah Angka dan Angkanya 13 Terus jadi aneh-aneh gitu Itu kayaknya buat Orang Jadi Apa sih Orang belajar Apa Pull request gitu Iya East 13 East 14 Yang lucu Sampai menunggu ya Yang lucu NPM itu Kalau di kiri atas itu Selalu ada Kepanjangannya Dan kepanjangannya itu Beda-beda Ini ko-ending power to all mode Terus nanti Kalau kita refresh lagi Ada Narnia produce magic Narnia produce magic Ini dari mana ya Dia dapet ya Ninja power manifesto Oke Banyak ya Jadi ini Sudah selesai Siap Eh salah Sorry 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 Dah Lebih cepet Eh belum Lebih cepet dari tadi Tapi cepat lagi lah Downloadnya lebih cepet Tapi Selesainya Ampere 7 6 detik Lebih cepat dari NPM Tapi Tetap Tidak terlalu signifikan ya NPM sama Mungkin ini versinya juga udah Versi yang Iya Bun gak terkalahkan Tidak terlalu signifikan ya Sama Kayak si Sama seperti Bun ya Bun 177 tadi Iya Jadi dia pakai Algoritma yang mirip ya Iya Dah terjawab sudah So far untuk project WP Paski Bun Bun lebih cepat Maka gue pindah ke Bun Untuk Paski ini Berani gak pakai di production Untuk Bun Oke Langsung ya Sudah kalau Udah versi 1 lagi ya Kalau untuk plugin ini Gue gak boleh Ini kan open source ya Bebas ya Maksudnya untuk Project client gitu Ini kan Ujungnya jadi build kan Oh iya Kalau di build sih Mau pakai spadinya Aman ya Kecuali kalau server ya Express gitu Backend ya Kalau backend Itu beda cerita Atau kalau misalnya Ada setting khusus Kayak ada monorepo Atau apalah Yang Apa sih Ada caranya sendiri Ngecek Dependensi lokal Atau apa Nah itu males sih itu Gue langsung add Commit sekarang Bun log bin Agar selesai Mantap Nah tadi Tadi kan saya sempat nanya tuh Di Deno gimana Sudah terjawab Ada di dokumentasi Mereka gak ada konsep Package manager Karena semuanya berdasarkan URL Jadi berarti Jadi berarti each time Setiap jalan Itu memanggil dari URL-nya sendiri ya Kayaknya disimpan juga sih Di cache juga Kayaknya di cache juga Harus ada cara dia Nyimpen kan Sebenarnya lokal itu kan Intinya kayak gitu kan Iya Iya Capa juga kalau Setiap kali ngejalanin Memanggil itu URL aslinya Iya Jadi misalkan kita import Blah-blah-blah From blah-blah-blah Itu Pada saat pertama Mungkin dia install dulu Saat kedua Dia pakai yang sudah ada Gitu lah kira-kira Iya tinggal di compare aja kan Iya Betul Pada waktu dia dipanggil Versi berapa Kalau misalnya Dipanggil lagi Apa yaudah Ambil dari situ Sekarang bikin Command alias NPM Jadi Bun Eh bun NPM Kalau kita Type-nya NPM Yang jalan bun Iya Iya Dulu saya melakukan itu Tapi dengan PNPM PNPM Sering salah kan Betul Cuma kalau misalkan Sering apa Demo Atau ngajar gitu ya Banyak yang Terdistraksi Karena Loh Kok NPMnya beda Ada Progresnya beda kan Jadi pasti Pada Ngeh tuh Kok beda Gimana caranya Jadi malah terdistraksi Jadi akhirnya Nggak Dialias Jadi kalau misalkan Lagi demo ya Tetap pakai NPM Tapi kalau Lagi sendiri yaudah Baru dia alias Aliasnya nggak dimasukin ke Konfigurasi Jadi manual aja Gitu Alright Ada lagi Yang mau kita bahas Di package manager Teman-teman pada pakai apa Ya Coba tuh Si komen pakai apa Yang Paling disukain apa Yang paling dihindarin apa Terus Apa ya Curhatnya apa Pakai apa Curhat Kalau gue curhat PNPM nih Kan Nyoba Apa Turbo repo ya Jadi combine Antara PNPM Turbo repo Ya maksudnya ini udah Beda konsep lagi ya Bukan perkara strictly Karena package managernya Apa Tapi Turbo repo kan Struktur Kayak monorepo Cuma mereka punya Apa Convention sendiri Itu cepet banget Tapi kalau buat Deploy Terutama kalau Pakai Semacam prisma Atau apapun itu Yang ada buildnya Ada buildnya Itu Sekarang lupa Dan agak nyesel juga Kenapa dulu pas Ngalamin masalah itu Nggak nulis artikel Atau apalah Sekarang udah lupa Intinya kalau misalnya Setting Monorepo Entah pakai turbo repo Atau semacamnya Pakai PNPM itu Kadang-kadang bakal Adequatnya Yang kita harus Apa Di .file Atau di NPM RC Harus ngasih sesuatu lah Pokoknya Harus ada yang ditambahin Nah cuma karena Sekarang lupa apa Nanti deh Gue tambahin di komen Siap Siap Ya pokoknya Package manager itu Bisa punya behavior yang Karena kan Dia memanggil Dependensi Terutama kalau Turbo repo kan Masing-masing ada Note modulesnya tuh Dan belum lagi ada Kayak simplink Ada hardlink Nah itu tuh Siap-siap aja Kalau struktur Projectnya kompleks Kayak gitu Bisa ada behavior yang Semuanya di luar Ekspektasi kita Yang unik-unik Yang aneh-aneh Terutama kalau pakai Yang makin aneh Package manajernya Makin besar Kan kita ketemu Hal-hal aneh Kalau budget kita Strukturnya rumit Tapi kalau tadi Kayak yang didemoin Ivan itu Yaudah satu repo Satu doang Package JSON Dan Note modulesnya Nge-build Sudah itu maaf Ya Oke Kalau begitu Kalau tidak ada yang Mau dibahas lagi Dan kalau teman-teman Tertarik Kita mau bahas Tentang BunJS Boleh Langsung Kesana.in Slash ngobrolin web Kasih tahu Mau dong Bahas tentang Bun Atau Kalau teman-teman Ada yang di kantornya Sudah pakai Bun Di production Mau dong kita Undang ke sini Buat kita tanya-tanya Karena kita belum Kita nyoba Tapi belum pernah Sampai ke production Kan gitu Ya dan emang Kalau di tempat kerja Pantang lah Tiba-tiba di tengah Tiba-tiba di gas manager Maksudnya itu kan Buat apa ya Iya Buat apa Gak ada Gak ada Impactnya Sedikit cerita juga Kalau Di tempat saya kan Kliennya Mostly enterprise Jadi kalau misalnya Untuk Pindah Apa namanya Pindah Pindah teknologi Pindah teknologi Itu harus approval dulu Iya Gak bisa sembahkan Ada Paperwork Susah Alasannya kenapa Harus POC dulu Ya kan Banyak ya Perjalanannya Iya Jadi saya harus Presentasi dulu Ngobrol lagi Dan dari sisi internal sendiri Saya harus ngomong dulu Kalau leadershipnya setuju Atau directornya setuju Oke Baru dibawa Ke klien Itu pun harus berjenjang Kalau mau cepat Tipsnya kalau mau cepat Kalau pakai bun Bisa hemat Biaya Kita Biayanya bisa lebih murah 50% Wah langsung Pasti Approve Iya kan harus Impactnya ya Iya servernya Karena gini juga Mas Riza Sama Mbak Eka Itu Kalau bisa pindah Asitektur Itu artinya Banyak pihak yang akan dihubungi Oh iya Karena gini Dari sisi Dari sisi tim security Mereka harus di update Kalau kita pakai Misalnya Bun Versi sekian Dan sekian Jadi mereka harus tracking Tracking vulnerability Jadi ada Mereka punya proses Namanya security Vulnerability test Scan Mereka harus update Jadi kita Mereka tahu Kita punya Aplikasi kita Pakai versi apa aja Dan semua yang Versi-versi Terus kita lapor Nanti mereka Dapat selalu Up to date Dengan Vulnerability Jadi mereka harus Kasih tahu kita Kalau misalnya ada Tiba-tiba Ternyata paket kita Punya vulnerability Masalahnya Kita harus segera Dapat update Dan itu langsung Tiketnya bisa P0 Ada masalah Vulnerability Tolong segera update Iya Apalagi Bun Ini baru launching Kayaknya Kalau untuk Enterprise Kayaknya Ntar dulu kali ya Kecuali untuk Projek-projek sendiri Open source Dan lain-lainnya Betul Belum terbukti juga Kalau Kalau tempat kerjaku Sih nggak se-strik itu Cuma emang ada Kesepakatan Kalau soal Infra Ini kan sebenarnya Termasuk Infrastruktur juga ya Package manager Pokoknya Kalau belum fatal Maksudnya kalau Perkara ada Dependensi yang Beneran outdated Atau security Ya itu jelas Maksudnya itu prioritas Tapi di luar itu Kalau cuma Buat nyoba-nyoba Package manager baru Itu emang Kita sepakat Minimalisir update Karena kan Maksudnya kan Soalnya remote juga Kerja remote Tidak ada kantornya Masing-masing punya Device sendiri Yang spesifikasinya Tidak streamline Nah kan Jangan-jangan Bisa aja Ada kemungkinan Kalau ganti boom Tiba-tiba di laptopnya Anggota tim lain Atau di orang QA-nya yang ngetesting Boom-nya nggak jalan Nah kan harus Stableshooting Misalnya ada Installnya Dimana Ada yang pakai homebrew Ada yang pakai apa Globalnya nggak Muncul Itu maksudnya Ada kemungkinan Bakal ngabisin waktu Dan tenaga untuk Troubleshooting Kayak gitu Jadi kayak Ada kesempatan Kalau yang begitu-gitu Jangan Jangan ubah Jadi sampai sekarang Masih pakai NPM Yang standar Dan semua mesin Semua orang Pasti ada kan Ya betul If you want to go Go fast Join startup Atau open source project If you want to go far Do enterprise project Tapi slow Iya Boring Boring technologies Iya Itu ada masaknya sendiri Itu ada halirannya Stable Stable Iya Nggak pusing Iya Oh iya Baru ingat Gara-gara Tadi Eka ngomong Si Boon ini Belum support native Windows Ternyata Baru support Mac OS Linux Dan Windows WSL Windows Executifannya Belum Jadi kalau misalkan Ada team QA Yang menggunakan Microsoft Windows Sebagai OS Di laptop Atau di komputernya Tapi install Windows Jalanin Iya Dia nggak jalanin Jadi ya Itu dia Karena mungkin Si WebKit-nya ya Nggak bisa jalanin Executable Ininya doang kan Executable Si Boonnya doang kan Iya Itu contoh aja sih Maksudnya Belum di support Semua Platform Jadi Kalau Hal-hal Teknologi-teknologi baru Itu yang Banyak ya Bukan hanya Wah ini lebih cepat Terus juga Begitu lebih cepat Sudah kita Tutup mata Dengan fitur yang lain Kita langsung Gelap mata Langsung install Langsung pakai Langsung implement Nggak gitu juga Kan namanya Hype Driven Development Mas Hype Driven Development Sama LinkedIn Driven Development Hilang Wah dia belum bayar Billing kayaknya Ini Dari warna Ini bunje es Mati Jangan-jangan Mati listrik Ya sudah Kalau gitu Berhubung ekannya Sudah Menghilang Mudah-mudahan Apa Ada Teknikal problem Kali ya Mudah-mudahan Minggu depan Kita ketemu lagi Di jam yang sama Di hari yang sama Selasa malam Jam 8 malam Dan Ekannya muncul lagi Loh Tapi Wah ini kayaknya Koneksi internet ya Koneksi Jam 8 malam Bye-bye Oh iya Praia 06 tahun Ya Praia 06 tahun Jadi jangan lupa Jangan lupa Kita potong kue Potong kue ya Siap Oke Sampai jumpa Minggu depan Bye-bye Bye-bye Bye